Memiliki komorbid dan tekanan darah tinggi, sebanyak 145 tenaga kesehatan gagal dilakukan vaksinasi di Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang. Nantinya ratusan tenaga kesehatan tersebut akan dilakukan observasi agar bisa mengikuti sesi kedua pelaksanaan vaksinasi. Dari 1173 tenaga kesehatan Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro yang sudah terdaftar, ada 145 tenaga kesehatan yang tidak bisa mengikuti vaksinasi karena memiliki komorbid dan tekanan darah tinggi. Salah satu tenaga kesehatan yang tidak bisa mengikuti vaksinasi mengaku dirinya terdaftar sebagai penderima vaksin, namun karena memiliki riwayat komorbid dirinya tidak bisa mengikuti vaksinasi. Direktur Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro mengaku, dari 1173 tenaga kesehatan yang terdaftar, ada 1027 yang lolos verifikasi untuk dilakukan vaksinasi, dan 145 tenaga kesehatan tertunda karena ada komorbid dan tekanan darah tinggi. Yang sudah confirm dengan klinik vaksin ini ada 1173 dan sudah bisa lolos vaksin itu 1027. Nah ternyata di antara mereka ini ada komorbid, jadi 145 tenaga kesehatan yang memang ada yang tertunda, jadi misalnya yang hipertensi masih takut tenensi yang tinggi, tentu ditunda dulu untuk tidak vaksin. Terus kemudian kalau yang hamil atau menyusui memang sudah tidak akan dilakukan vaksin. Karena ikut dalam 16 pertanyaan itu, jadi disitu ada faktor komorbid, nah kebetulan saya masuk dalam faktor komorbid, makanya ditunda dan sudah dijelaskan nanti ikut nakas-nakas tenaga kesehatan yang punya komorbid. Untuk tahap pertama, sesi pertama vaksinasi pada tenaga kesehatan di rumah sakit KRMT Wongson Koro, Kota Semarang, tercatat ada 1027 tenaga kesehatan yang sudah dilakukan vaksinasi. Untuk sesi kedua, tahap pertama akan kembali dilakukan pada awal Februari untuk seribu lebih tenaga kesehatan yang sudah terdaftar di rumah sakit KRMT Wongson Koro, Kota Semarang.